Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat bertemu kembali bersama saya, Nanganandiyar, dalam proses pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Text Understanding. Bagaimana cara agar kita bisa memahami teks dengan baik. Baik, teman sekalian, pada saat kita ujian, kita sering bertemu dengan teks. Dan kita ditantang untuk menjawab pertanyaan dalam waktu yang sangat singkat. Dan kita diharuskan untuk menjawab dengan benar. Bagaimana caranya? Baik, teman-teman sekalian, ini adalah tantangan bagi kita. Ada beberapa tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua tentang bagaimana memahami Text Understanding. Secara teori, kita sudah berkenalan dengan dua hal yang bisa kita lakukan untuk memahami teks. Pertama, Scheming Reading. Membaca cepat. Kita ditantang untuk menemukan poin-poin yang terpenting dari wacana, yang menjadi pertanyaan dari soal. Yang kedua, ada scanning reading. Membaca cermat. Tentu kalau membaca cermat, butuh waktu yang lebih lama. Karena kita harus menangkap ide secara detail dari wacana tersebut. Teman sekalian, pada dasarnya, setiap kita bertemu dengan wacana, dengan teks, sebenarnya kita ditantang untuk menemukan ini. Yang pertama, kita harus menemukan main idea. Menemukan pikiran pokok, ide pokok dari sebuah wacana tersebut. Bahkan kita ditantang untuk menemukan ide pokok dari setiap paragraf. Dan yang kedua, tugas utama kita saat membaca teks adalah mencari supporting idea atau ide-ide pendukung. Misalnya, saat kita bertemu dengan teks tentang pentingnya membaca, kita tahu, oh itu main idea, yang pentingnya membaca. Lalu, kenapa kita harus membaca? Buku apa yang harus kita baca? Bagaimana cara kita membaca? Di mana kita harus membaca? Bagaimana yang harus kita lakukan setelah membaca? Maka, poin-poin yang saya sebutkan terakhir, itu adalah supporting idea atau ide-ide pendukung. Teman-teman sekalian, Sebenarnya, hal terpenting setelah kita membaca adalah bagaimana kita bisa menangkap inti-inti dari yang kita baca. Informasi-informasi yang kita dapatkan dari bacaan tersebut. Lalu, setelah kita mendapatkan banyak informasi, hal selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menghubungkan info yang satu dengan yang lainnya. Ketika kita menemukan teks tentang membaca, maka kita akan mencari menghubungkan informasi barusan dengan informasi tentang membaca yang pernah kita temukan sebelumnya. Kemudian, teman-teman sekalian, ini yang terpenting bagi kita saat ini. Bagaimana cara agar kita bisa membaca dan memahami teks dengan baik. Kita sering membaca, tapi benarkah yang kita baca? Benarkah informasi yang kita dapatkan dari bacaan kita? Kadang-kadang kita membaca dan selesai setelah itu ada pertanyaan, kita lupa lagi. Dan ketika ada orang yang bertanya, kita bingung menjawabnya apa. Baik, berikut adalah rumus yang sebenarnya kita juga sebenarnya sudah hafal dan sudah tahu, tapi sekedar mengingatkan kembali. Mari kita mulai langkah kita dengan 5W plus 1H. Kita sudah kenal sebenarnya rumus ini. Begin your steps with file W plus 1H. Apa itu? Kita mulai aktivitas kita dengan menangkap informasi who, what, where, when, why, dan how. Siapa, apa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Ketika kita bertemu dengan teks, dan teksnya itu panjang, apalagi banyak vocabulary, kosa kata yang kita baru temukan saat itu, kita langsung bingung. Itu tantangannya saat kita ujian. Tapi ketika diurai seperti ini, insya Allah, akan jauh lebih mudah. Yang pertama adalah menemukan what. Apa sebenarnya yang ada dalam wacana ini? Maka mata kita akan langsung menangkap benda-benda. Ada benda apa saja yang ada dalam wacana ini? Lincah kita mencari benda-benda-benda yang ada dalam teks ini. Kemudian kita menghubung-hubungkan apa keterkaitan benda yang satu dengan yang lain. Selanjutnya kita akan mencari who, siapa. Setelah kita tahu ada benda-benda di situ, kemudian kita mencari tokoh-tokohnya, orang-orangnya siapa yang ada dalam wacana ini. Tentu kita tidak akan kerepotan, karena yang namanya siapa itu biasanya disebutkan dalam nama. Dia akan hidup. Sekalipun itu cerita tentang binatang, maka binatang itu akan hidup. Kemudian, teman sekalian, langkah selanjutnya adalah menemukan tempat. Di mana? Di pasarkah? Di rumahkah? Di toko? Dan sebagainya. Kemudian informasi yang harus kita cari selanjutnya adalah when atau kapan. Maka kita akan langsung mencari keterangan-keterangan waktu yang ada di dalamnya. Pagi hari kah? Siang hari kah? Sore kah? Yang sudah lewat kah? Berbulan yang lalu? Bertahun yang lalu? Ataukah keterangan waktu yang belum terjadi? Besok, lusa, minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah mencari why. Dan ini tantangannya akan lebih besar bagi kita. Karena kita harus menjawab pertanyaan kenapa. Kadang-kadang kita tidak menemukan alasan kenapa sesuatu terjadi dalam teks. Maka kita harus mencari korelasi satu kasus dengan kasus yang lainnya. Kemudian kita bisa menyimpulkan apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa. Selanjutnya, kita akan mencari how. Atau bagaimana. Dan ini sama dengan yang terakhir tadi. Dengan why. How. Kita harus mencari korelasi apa yang terjadi saat ini dengan apa yang terjadi sebelumnya. Bahkan dikaitkan dengan apa yang terjadi setelahnya. Karena how adalah proses. Baik, teman-teman sekalian. Itulah tips yang bisa saya bagikan pada pertemuan kali ini. Selamat mencoba. Selamat membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.